Intro Pemilihan Kepala Desa atau Klebum Sebutan dalam masyarakat Madura Merupakan peristiwa politik dan termasuk peristiwa kultural Oleh masyarakat Madura Dan pemilihan Klebum ini bukan hanya upaya seseorang mendapatkan kekuasaan Akan tetapi khususnya di Madura Pemilihan Kepala Desa merupakan pengukuhan status sosial Yang sangat dekat dengan kehormatan harga diri keluarga Karena tidak semua dan sembarang orang mencalonkan diri untuk pemilihan Kepala Desa Karena itu, maka harus memiliki kemampuan personal Memiliki ikatan kekerabatan belater, kekayaan Serta memiliki dan berhubungan langsung dengan jaringan kebelateran Dalam kontestasi pemilihan Kepala Desa di Madura Melibatkan peran dan kebijakan elit belater di setiap pilkades Belater yang mana merupakan elit desa Madura Memberikan pengaruh dalam setiap kebijakan Penyelesaian permasalahan ataupun kontestasi pemilihan Kepala Desa Di Madura, peran dan kebijakan elit sangatlah menjadi pedoman utama Karena faktor kebudayaan dan sejarah elit belater Sampai saat ini, daerah Madura masih menggunakan kebijakan dan keputusan belater Dalam setiap agenda di Madura Belater merupakan elit pedesaan yang memiliki sosial origin dan tradisi Belater dibesarkan atas unsur jaguanisme Dulu dekat dengan kekerasan dan tidak jauh dari istilah adat sandor Yang terkenal di Sampang dan Bangkalan Jika di Sungad dan Pamekasan terkenal dengan Bajingan Namun, belater perangai saat ini bisa dikatakan sudah naik tingkatan sosial Yang mana dalam image memiliki identitas sosial yang lebih tinggi dari masyarakat lainnya Dan perangai memiliki moral serta peradaban yang lebih tinggi Tokoh masyarakat atau belater yang memihak secara penuh Bahkan memberikan dana untuk kebutuhan salah satu calon kepala desa di Madura Pemilihan kepala desa yang diadakan bulan Juli 2021 menarik untuk kita bahas Mulanya, banyak calon kepala desa pernah menjabat sebagai kepala desa atau incumbent Masyarakat berpendapat dan melihat sosok belater atas dasar keberadaan dan tanggung jawab beberapa belater Mereka berpendapat mungkin adanya perubahan jika belater yang memegang penuh dan bertanggung jawab atas calon kepala desa Akan berbeda dengan pemerintahannya terdahulu Adat istiadat Madura atas keberadaan belater yang merupakan elit pedesaan Memiliki sifat orijin dan tradisi yang tinggi Keharuman nama ingin tetap memiliki image dan kewibawaan oleh masyarakat Dan belater memegang perangan moral serta peradaban yang tinggi Para belater tetap menginginkan kehormatan dan ingin selalu disegani oleh masyarakat setempat Beberapa tujuan yang diketahui tujuan belater memberikan dukungan penuh dalam bentuk memberi bentuan moral dan banyak materi Elit menurut Susanna Keller berasal dari kata eliger yang berarti memilih Dalam perkataan biasa kata itu berarti bagian yang menjadi pilihan atau bunga suatu bangsa Budaya, kelompok usia dan juga orang-orang yang menduduki posisi yang tinggi Dalam arti umum, elit menunjuk pada sekelompok orang dalam masyarakat yang menempati kedudukan-kedudukan tertinggi Dengan kata lain, elit adalah kelompok warga masyarakat yang memiliki kelebihan daripada warga masyarakat lainnya Sehingga menempati kekuasaan sosial di atas warga masyarakat lainnya Perbedaan yang tidak mungkin terletakkan di antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya Dapat dinyatakan sebagai titik awal bagi munculnya kelompok-kelompok yang mempunyai keunggulan Apabila dibandingkan dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya dalam masyarakat yang sama Anggota masyarakat yang memiliki keunggulan tersebut pada gilirannya akan tergabung dalam suatu kelompok yang dikenal dengan sebutan kelompok elit Keunggulan yang melekat pada dirinya akan menggiring mereka tergabung dalam kelompok elit Yang memiliki perbedaan dengan anggota masyarakat kebanyakan lainnya yang tidak memiliki keunggulan Sebutan elit atau terminologi elit Sebagaimana diungkapkan oleh Filfredo Pareto, Gaetano Mosca, Susana Keller, dan pemikir yang tergolong elit teoris Memang menunjukkan pada kelompok atau golongan yang ada di suatu masyarakat yang memiliki keunggulan atau superioritas Apabila dibandingkan dengan kelompok atau golongan lainnya Elit itu merupakan bagian golongan minoritas dan golongan ini mewakili untuk melakukan tujuan sosial Untuk melanjutkan suatu tatanan sosial Dan golongan elit ini ada karena ada timbul awalnya dari solidaritas organis Dalam arti bahwa kekuasaan umum atau ruling elit Yang mana tidak dapat berhubungan langsung dengan tiap anggota masyarakat secara individu Akan tetapi perlu berkomunikasi dengan organ dalam masyarakat Yaitu dalam hal ini pusat kekuasaan atau strategi Yaitu dalam hal ini pusat kekuasaan atau strategi elit oleh Susana Keller Tumbuhnya beberapa kelas dalam masyarakat yang awalnya lahir dari sejarah Yaitu dari kelas kasta sampai kelas kepentingan atas kompleksitas macam pekerjaan masyarakat saat ini Dan kelas penentu itu lahir dari dorongan dan elit Tidak jauh dengan sejarah sebagai alternatif struktural dari kelas penguasa dan kasta penguasa Yang mewakili suatu bentuk kepemimpinan yang lebih berspesifikasi dan maju Teori elit bahwasannya dalam setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori Yang pertama, sekelompok Merupakan sekelompok kecil manusia yang memiliki kemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah Dan mereka disebut sebagai elit yang berkuasa dan elit yang tidak berkuasa Dan yang kedua, sejumlah massa yang ditakdirkan untuk diperintah Elit yang berkuasa jumlahnya relatif sedikit Mereka memiliki kemampuan dan kelebihan untuk memanfaatkan kekuasaan Mereka memegang semua fungsi politik Memonopoli kekuasaan sehingga dengan mudah memanfaatkannya Dengan mudah memanfaatkan untuk tujuan yang baik Misalnya, kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan derajat kesejahteraan, dan lain-lain Tetapi, kekuasaannya itu bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik Misalnya, memperkaya diri sendiri, memperkuat posisi oligarki, memasukkan klan dan keluarganya dalam pemerintah Menggalang kekuatan untuk memberantas oposisi dan lain-lain Di samping itu, juga terdapat elit yang tidak berkuasa Mereka menjadi lapis kedua dalam strata kekuasaan elit Dan yang terakhir, lapisan elit ini akan menjadi pengganti elit di atasnya Jika, sewaktu-waktu, elit pemegang kekuasaan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan pemerintahan Elit ini juga menjadi tandingan apabila elit yang berkuasa tidak mampu menjalankan tugas mengendalikan kekuasaan Terima kasih telah menonton!